Terima kasih telah menonton! 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 K dikalikan 0 yang adalah 0 plus G sama dengan minus T. Nah ini K bisa kita pindah ruas ke sana, jadi kita dapati bahwa lang K kali V plus G dibagi dengan G, kita menggunakan salah satu sifat dari logaritma di mana logaritma A dikurang logaritma B sama dengan logaritma A per B sama dengan minus K. K dikalikan T. Nah tentu kita tahu K dikalikan T. Nah tentu kita tahu bahwa lang K dikalikan T. Nah tentu kita tahu bahwa lang ini adalah logaritma dengan bilangan pokok bilangan natural A. Jadi ini adalah logaritma natural. Jadi K dikalikan V plus G per G sama dengan E pangkat minus K dikalikan T. Nah kita lihat bahwa K dikalikan V plus G sama dengan G dikalikan E pangkat minus K kali T. Atau K kali V sama dengan G kali E pangkat minus K dikurang G. Nah di sini kita bisa tuliskan bahwa fungsi kecepatan dari benda yang dijatuhkan tadi di mana mendapat suatu gesekan akibat perlambatan dari kecepatannya itu sama dengan minus KV. Oke ini nanti kita akan pelajari dengan nama gesekan stoks. Nah nilainya sama dengan seper K dikalikan G dikalikan 1 dibagi E pangkat K kali T minus 1. Atau V sama dengan G per K kali 1 per E pangkat K kali T minus 1. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!